Pemirsa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bandung mengelar konsolidasi pemenangan Pilgo Jabar dan Pilbup Kabupaten Bandung pada Pilkada serentak tahun 2024 di kawasan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung Minggu Sore. Dalam konsolidasi tersebut dihadiri oleh ribuan kader PKB sekabupaten Bandung. Pemirsa Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mengelar konsolidasi pemenangan pada Pilkada serentak 2024 bagi pasangan calon gubernur dan calon wakil Gubernur Jawa Barat Acep Adang Gita KDI serta pasangan calon bupati dan calon wakil Bupati Bandung Dadang Supriyatna dan Ali Syakib di kawasan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung Minggu Sore 13 Oktober 2024. Kegiatan konsolidasi tersebut dihadiri oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil Gubernur Jawa Barat Acep Adang Ruhyat dan Gita Lis Dwi Natarina serta calon bupati dan calon wakil Bupati Bandung Dadang Supriyatna dan Ali Syakib. Selain itu kader PKB sekabupaten Bandung membacakan deklarasi kesetiaan Satgas Kawal Suara Bedas Jabar Bahagia. Dalam kegiatan konsolidasi tersebut pasangan calon bupati dan calon wakil Bupati Bandung nomor urut 2 Dadang Supriyatna dan Ali Syakib memaparkan sejumlah program diantaranya insentif bagi guru ngaji, kredit tanpa bunga serta program beasiswa. Dan juga dari JEPK untuk Bupati Bandung, yang mana kami membuat hampir 50 ribu kader tunas bangsa yang tentunya diwajibkan konstruksi ini membentuknya. Dan hari ini baru 5 ribu yang dihadirkan, tentunya ini salah satu energi yang tentunya akan bisa meraih suara yang kita target terus menang. Maka secara akupulatif, insya Allah kita akan terbagi di 70 ribuan dan makanya yang 70 ribu per TPS ini bergerak secara maksimal untuk bisa menangkan nanti pada tangan Bupati Bandung. Pilkada ini adalah satu wujud nyata dari kehadiran negara untuk betul-betul bahwa demokrasi terus tegak di Republik kita ini. Bagaimana pemilihan langsung, walaupun mungkin kemarin baru saja kita sedikit bernapas pas kapilek dan pilpres, sekarang lanjutkan dengan konsep pilkada serentak se-Indonesia. Kami dari DPPKB mengusung calon-calon andalan terutama di Kabupaten Bandung ini, ini adalah inkaban. Dan sudah terbukti wujud pengabdiannya kerja nyatanya untuk pas kapal Bandung dalam kerumatuannya tiga tahun setengah. Dan dihadapi dengan satu tantangan COVID-19. Tetapi mampu memuktikan kinerja dari Bupati Bandung ini, Kang Radang Supriyatna, berbagai hal-hal terobosan-terobosan diantaranya janji-janji politiknya hampir semua sudah tercapai dan sudah terangkap. Dengan hadirnya ribuan kader pada koalisi pemenangan pilkada tersebut, pasangan nomor urut 2 Dadang Supriyata dan Alisha Kip Optimis akan menang di pilkada 2024.